Hai nabi saya sekarang kita lagi main Minecraft di gesa widi guys map-nya keren banget cuy ya map kereta api keren banget cuy wii mantap banget cuy ada perumahan cuy ya dan di sana ada stasiun apaan tuh guys kita lihat ya nah widi guys ternyata dia ada stasiun kuno tua kayak gini cuy mantap kali cuy ya nah nama stasiunnya stasiun Bolmong cuy nah disini kita bisa lihat cuy kita masuk aja disini guys ya nah widi stasiunnya luas juga ternyata cuy nah gue sih penasaran nih guys ya Bagaimana sih bisa cara memasang map kereta api sebagus ini cuy ya Nah oke saya tanpa basa-basi lagi kita akan langsung mulai guys Halo besok kenapa gue jones cuy ya jadi baik-baik sama gue jones di jonson pada ok season saya akan kasih tahu bagaimana sih bisa cara memasang terbaru map kereta api di Minecraft cuy ya Nah jadi map kereta apinya tuh widi guys ya kayak gini cuy ya atau bisa map kereta api yang sama kerennya atau lebih keren lagi cuy ya Nah oke sih tanpa basa-basi lagi saya sebetulnya kembali kebutuhan subscribe kita akan subrek selanjutnya sebetul gratis ya kalian subrek subrek itu gratis cuy Oke cuy ya tanpa basa-basi lagi kita akan langsung gasken cuy ya nah oke jadi sebelum kita akan ke tutorial cara pasangnya cuy ya di sini gue mau kasih tahu dulu ya guys ya Nah alias gue mau cari dulu guys dimana sih guys ya gue mau download mapnya cuy ya Nah di sini contohnya gue mau download map dari YouTube Gio ns1080 HD guys nah disitu kita lihat cuy ya widi mbaik tentap banget cuy ada jones 1080 HD nih guys ya Nah misalnya gue mau download dari YouTube jones 1080 HD di bagian membership cuy Nah gue itu mau download disini cuy ya kita geser-geser terus disini guys ada apakah disini cuy widi guys kita bisa dapat Indonesian Railway map yang dikeren keren gini cuy ya yang tadi yang kebarusan kita mainin cuy dia panjangnya udah 3000 blok cuy ya widi mantap cuy Nah kita akan langsung download aja cuy btw sini gue mau kasih contoh dia itu pakai link media fire cuy nah sih kita masuk ke media firenya aja cuy yang pasti media fire ini sangat-sangat mudah dan tidak kumit banget kayak link pertis cuy nah sini Indonesia Railway map cuma 2MB tapi detailnya minta ampun guys Nah kita akan gasken download cuy tinggal pencet btw guys Nah kita akan tunggu sampai proses mendownloadnya ini dia itu selesai guys later Nah oke sih kalau misalkan udah basang wordnya atau kalian belum cuy tinggal pencet download aja cuy disini kita sampai tulis dan ada tulisan download selesai cuy ini kita tunggu aja guys ya si downloadnya ini selesai cuy Oke guys ya kalau udah ada tulisan downloadnya selesai kita akan install satu aplikasi di Playstore yang bisa bantu kita buat masang map kereta api ini cuy namanya ini cuy ya Oke sih kita udah di Playstore nya nih guys jadi disini kita itu akan masuk ke telusuri cuy disini kita itu mau masuk ke yang namanya bisa aplikasi sesuatu aplikasi yang bisa bantu kita buat pasang map Minecraft cuy namanya adalah CX file explorer cuy ya Nah kita search aja cuy disini kita tinggal pilih yang ada tulisan CX ini guys nah jadi ini guys ya aplikasi yang kita butuhkan cuy disini cuy nah sini kita ada di aplikasi versi terbaru cuy seperti biasa bagikan yang belum download silahkan download cuy alias Instagram kalau bisa udah belum update silahkan update cuy kalau keluargan update ini udah ditambah optimal guys ya jadi alias jadi tambah optimal cuy udah semua kita tinggal pencet buka aja aja guys nah kalau misalnya buka aja ini guys kalau misalnya ini guys kayak awal-awal jika kalian itu mau dikasih permintaan izin cuy ya nah kalian izinkan aja semua cuy soalnya ini aplikasi udah dari Playstore alias enggak berbahaya cuy waduh nah oke sih ya kalau misalnya udah diizinkan semua cuy disini kita pencet pengunduhan cuy dan kita akan langsung cari ini cuy Indonesian Railway Map cuy nah langkah pertama adalah ubah namanya cuy ya kita pencet lama habis itu kita pencet ganti nama cuy disini kita hapus zipnya atau kalau misalnya format wordnya itu zip nih kalian itu bisa ubah jadi mcw o rd cuy alias make word cuy ya udah kita pencet centang cuy nah kita pencet lama guys ya tahan lama sini dan lainnya pencet buka dengan abis itu kita pilih Minecraft hanya sekali guys nah disini kita akan tunggu aja guys ya Oke guys word import started Oke mantap cuy word import finish sukses fully cuy itu artinya dia udah berhasil ke import cuy nah ini guys ya ada dua malah langsung guys ini cuy rmp map v1 by gons cuy disini kalian bisa tambah tambahin addon addon atau enggak kalian bisa tambah tambahin addon apapun yang kalian mau tambahin cuy kalau misalnya udah cuy kalian bisa tinggal langsung mainin aja si map kereta api ini cuy nah ini mantap banget cuy ya disini kita mulai masuk aja ke map nya guys gimana map nya widi kayak gini cuy ya Nah kita enable setting dulu disini guys supaya lebih enak cuy nah oke saya kita udah ada di sini cuy nah jadi gue mau kasih disclaimer dulu guys ya Nah jadi ini tutorialnya work banget untuk semua cara mengimport map cuy ya terutama map map kereta api cuy tapi kau kain pakai tutorial ini di map biasa cuy bisa banget kok ya guys ya ales nggak terbatas di kereta api doang cuy nah sini gue pakai IRMP map v1 cuy yaitu map buatan saya sendiri guys nah disini dia itu panjang relnya udah 3000-an blok lebih 39.000 blok nah kita di station ballmong ini cuy dan ini ada pedesaan-pedesaan cuy ya nah oke saya terima kasih lonton jadi seperti ini saya tutorial hari ini cuy ya dan jangan lupa like share and subscribe cuy kalau suka ada yang mau tambahin tambahin di kolom komentar cuy ya like kalau suka dislike kalau suka guys bye bye top top 5 honorable mention numero 5 ya statistik ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton